Tebik saya nggak terlalu suka sih sebenarnya kalau buat yang sektor menara tesisnya sebenarnya sama. Growth-nya nggak kemana-mana. Teman-teman kalau lihat ini growth-nya single digit. Dengan adanya konsolidasi sektor itu menurut saya kasih pressure ya. Ini kelihatan kayak contohnya Indosat. Pendapatan dari si Indosatnya turun sampai 9,6%. Karena mereka baru merger kemarin jadi biasanya mereka akan coba mapping gitu ya. Mereka punya base transportation ada yang overlap atau nggak. Jadi mereka biasanya nggak tambah sewa. Nah jadi itu sih. Jadi kita masih hold dulu buat Tebik. Plus ibaratnya konsolnya adalah ini tingkat utangnya juga relatif tinggi ya teman-teman ya. Utang sampai 30 triliun. 2,5 kali ya tingkat utang berbunga terhadap equity-nya.